Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen, oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Pihak Anies Iminduga ada perancangan sistem KPU untuk menangkan paslon tertentu. Kubu pasangan calon presiden wakil presiden nomor 02, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin, menduga bahwa data algoritma pada sistem komisi pemilihan umum, KPU, sudah diatur untuk memenangkan salah satu paslon. Anggota tim Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijoyanto mengatakan bahwa dugaan ini berdasarkan analisis kajian tim IT Forensik Tim Pemenangan Nasional Timnas Amin. Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada algoritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya, kata Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Bambang menyebut bahwa sistem tersebut sudah diatur untuk meningkatkan perolehan suara secara otomatisasi di atas 50%. Indikasi semakin kuat ketika pihaknya melakukan konfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah tertentu. Ex-komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ini kemudian mencontohkan soal dugaan markup perolehan suara, di formulir C1 yang didokumentasikan pada salah satu TPS di DKI Jakarta, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 108, Prabowo Gibran sebesar 74, dan Ganjar Mahfud sebesar 16 suara. Namun, saat konversi data ke sistem KPU dalam sistem informasi rekapitulasi, si rekap jumlah suara Prabowo Gibran menjadi 748 suara. Ini betul-betul bukan sekadar salah menulis, karena mestinya IT atau Artificial Intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu dia bisa membaca, ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu, ucapnya. Sebelumnya, media sosial Twitter X diramaikan dengan kesalahan di sistem informasi rekapitulasi, si rekap Komisi Pemilihan Umum KPU, terhadap jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Netizen di Twitter ramai-ramai mengunggah kesalahan data yang ditampilkan di aplikasi si rekap setelah pemungutan suara selesai dilakukan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah penghitungan suara selesai dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, kertas plano C1 kemudian dipindai dengan barcode untuk dilaporkan ke si rekap KPU. Hanya saja, jumlah yang tertera di aplikasi si rekap dengan jumlah suara di plano C1 jumlahnya berbeda. Ironisnya, tak hanya salah satu sampai dua suara, perbedaan suara real dengan si rekap terbilang cukup jauh bahkan hingga mencapai ratusan.